Sehubungan dengan problematika umat yang diantaranya adalah kemerosotan ahlak murid dan guru yang disibukan dengan berbagai administrasi serta sistem yang membunuh karakter guru, membuat Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD 2 Tapin HTI minggu kemarin mengadakan diskusi bersama dengan para guru sekolah yang ada di Tapin. Diskusi yang berlangsung di Aula SKB Rantau ini bertujuan untuk meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT dan menyatukan langkah dalam menerapkan syariat Islam khususnya di Kabupaten Tapin, serta untuk mengingatkan kembali bahwa Islam sebagai solusi setiap problematika kehidupan dan pentingnya peran guru dalam upaya untuk kembali melanjutkan kehidupan Islam. Jelasnya agenda pemerintah saat ini di seluruh dunia, kalau Muslim tidak hanya di Indonesia ibu-ibu, tapi semua negara Muslim saat ini mengalami yang namanya penerakan sistem sekuler di dalam hal kuribulum pendidikannya. Jadi bagaimana akhirnya mengakibatkan para siswa atau para hasil dari pendidikan itu sendiri seperti yang terjadi saat ini. Selain dirangkai dengan pemutaran film dokumenter, kegiatan juga dirangkai dengan penyampaian materi oleh Hajah Mira Chandra Emirawati, seorang aktivis Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DP2 Tapin HTE. Yang dalam pemaparannya, Hajah Mira Chandra mengatakan bahwa seorang pendidik dalam Islam hendaknya senantiasa memberikan pelajaran yang diiringi dengan nilai-nilai keislaman. Sehingga semakin cerdas seseorang, maka semakin tunduk pula ia kepada Allah SWT. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lihat di dalam tayangan bahwasannya di dalam Islam. Pendidikan itu sangat memegang peranan yang amat sangat penting. Kenapa? Karena pendidikanlah yang akan membuat suatu peradaban itu memiliki coraknya tertentu. Sehingga kenapa Islam kemudian memberi perhatian yang luar biasa besar terhadap pendidikan. Di sini dikatakan mulianya kedudukan guru. Jadi dalam Islam itu, Ya Allah, Ya Rahman, Alhamdulillah ikutlah kita semua adalah pendidik, bersyukur kita, ya. Kepada Allah telah Allah berikan jalan kemuliaan. Kita semua di sini insya Allah berkorokasi sebagai pendidik. Kalaupun tidak secara formal, kita semua adalah pendidik bagi anak-anak kita. Ya Tumpu? Nah ini kemudian di sini ada salah satu hadis yang dijelaskan bahwa Orang yang terbaik di antara kalian, kata Allah melalui hadisnya. Dengan diinformasikan dan dihambarkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah adalah teman orang yang tak lama mempelajari.